Dalam aksi memperingati Hari Tani Nasional 24 September, ratusan petani yang berasal dari sejumlah wilayah di Jawa dan Banten mengkritisi kinerja pemerintahan Jokowi yang masih belum memberikan kesejahteraan bagi petani. Ada sejumlah poin yang mereka sampaikan kepada Presiden Jokowi Dodo, yakni melaksanakan reformasi agraria secara nasional, dan sistematis yang sampai saat ini hanya sebatas program. Menagih janji distribusi lahan pertanian 9 juta hektare yang sampai saat ini hanya isapan jempol. Kemudian menghentikan kriminalisasi dan diskriminasi terhadap petani, masyarakat adat, dan masyarakat miskin yang memperjuangkan haknya atas tanah dan pangan. Mereka juga menolak RUU Pertanahan oleh DPR karena dinilai berwatak liberal yang mengutamakan penguasaan tanah untuk korporasi dan tidak berpihak kepada rakyat. Bahwa agar segera jalankan reforma agraria sejati di Indonesia. Tidak lagi reforma agraria yang dalam tanda bukti hanya sebatas program saja. Sehingga dalam pelaksanaannya, MESID selalu dalam setiap ujungannya mengatakan bahwa kami sudah menjalankan reforma agraria, padahal yang dilakukan ini adalah mata-mata penakaran panas, sistematis dan lengkap yang tidak berpihak kepada reforma agraria. Usai menyampaikan aspirasinya kepada Presiden Jokowi, ratusan petani kemudian melanjutkan aksinya ke depan gedung DPR, bergabung dengan para mahasiswa yang juga melakukan aksi menolak sejumlah RUU yang dinilai tidak sejalan dengan agenda reformasi. Baito Herlambang, Jakarta melaporkan untuk CTV Network.